Hai Oke teman-teman ide kreatif kali ini kita buat dari sebuah tutup botol ini tutup botol minuman sprit dan juga kecap captawan teman-teman ya tutup botol ini saya dapatkan dari warung tempat warung makan teman-teman dan ini dibuang begitu saja padahal disini bisa kita jadikan ide kreatif teman-teman ya jadi seperti apa silahkan ditonton aja dari awal sampai selesai karena kalau teman-teman skip video ini teman-teman akan gagal ya Oke sekarang langsung saja ke tahap yang pertama dari tutup botol ini teman-teman pertama-tama disini kita harus kasih lubang dulu pada bagian tengahnya tutup botol ini teman-teman jadi ini untuk ngelubanginya ini harus benar-benar di tengah-tengahnya tutup botol ini ya teman-teman ya Oke disini kita lubang dulu pada bagian tengah ini caranya kita buat titik dulu disini teman-teman Oke ini sudah saya siapkan dan ini akan kita lubangi titiknya di tengah-tengahnya ini ya teman-teman ya Nah disini kita gunakan paku untuk melubangi tengahnya ya teman-teman ya kita cari tengah-tengahnya supaya nanti bagus hasilnya ya Oke teman-teman ini sudah ada titik tengahnya ini ya oke disini Nah selanjutnya disini tinggal kita lubangi saja menggunakan bor ya teman-teman ya kita lubangi aja disini Nah kita gunakan bor seperti ini ini ukuran 10 mili teman-teman ya Oke teman-teman ini sudah lubang seperti ini ya Nah kalau sudah lubang seperti ini selanjutnya ini tinggal kita ratakan kan aja supaya ini bentuknya itu enggak seperti ini ya teman-teman Oke Terima kasih telah menonton! Oke dan seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini ini udah kita kepengkan seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman jadi seperti ini ini sudah kita kepengkan seperti ini ini untuk stikernya ngelupas gak apa-apa ya teman-teman ya dan untuk langkah selanjutnya disini kita pasangkan seperti ini scroll seperti ini, baut seperti ini ya kita pasangkan baut seperti ini kita lupas aja stikernya teman-teman ya karena ini memang sudah lama jadi ya ini ngelotok ya nah seperti ini oke sekarang kita pasangkan skrupnya pada bagian sini teman teman dari dalam bule dari luar bule kita pasangin skrup seperti ini jangan lupa teman teman ini kita kencangkan pakai ini ya pakai kunci ya teman teman supaya enggak lepas ini teman teman ini harus benar benar ini harus benar benar kencang ya teman teman oke kira kira seperti ini nah ini kira kira udah kencang teman teman ya seperti ini usahakan ini bulatannya ini harus benar benar sama teman teman ya nanti bisa di press pakai antara kayu dan kayu supaya ini lebih bulat ya enggak menceng ya teman teman ya oke disini kita gunakan bar seperti ini dan selanjutnya kita pasangkan aja ide kreatif dari tutup botol yang sudah kita buat ini kita pasang di ujungnya bar ini teman teman ya jadi kita pasang disini kalau bisa ini agak panjang yang agak panjang ya teman teman ya jadi bautnya ini kalau bisa ini lebih panjang lebih bagus karena hari ini saya enggak ada yang panjang jadi ini saya pakai yang pendek aja oke kita pasang disini lalu kita kencangkan seperti biasa dan kalau sudah seperti ini teman teman ya kita coba nyalakan nah ini berputar teman teman dan ini fungsinya dari botol bekas ini kita buat seperti ini ini fungsinya untuk memotong ini bisa teman teman ya kita gunakan untuk memotong kayu itu bisa teman teman seperti ini teman teman nah seperti ini ya teman teman ya ini bisa kita gunakan untuk memotong kayu maupun memotong pipa VVC seperti ini nah seperti ini teman teman ya dan ini tajam banget karena ini ini tuh seperti ada giginya teman teman ya jadi ini memang tajam banget oke teman teman jadi seperti ini ya fungsinya daripada tutup botol bekas yang sudah terbuang nanti bisa kita manfaatkan seperti ini dan ini lebih bagus lagi kalau teman teman menggunakan bor yang bukan seperti ini ya bornya itu yang biasa yang seperti ini nah ini biasanya digunakan untuk mengukir ya biasanya pengeracin pipa itu pakai bor yang seperti ini dan itu kalau pakai ini ini mantep banget jadi pas banget jadi kalau yang pakai ini agak susah teman teman ya karena ini ada pegangannya kalau yang bor seperti ini ini pas banget kalau teman teman gunakan mata bornya itu seperti ini dari tutup botol ini ya oke jadi seperti ini ide kreatif kali ini lain waktu akan kita sembung kembali dengan ide kreatif atau tutorial lainnya terima kasih teman teman jangan lupa untuk subscribe komen like dan share dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati